Assalamualaikum Wr. Wb perkenalkan nama saya Hindran Sugiyarto NIM 19 021 020 4265 dari kelas F disini saya akan memperhatikan selanjutnya saya akan melakukan percobaan yang pertama sebelum itu saya akan perkenalkan alat dan bahan alat dan bahan disini ada botol plastik botol plastik yang sudah dipotong gelas plastik dan ini tanaman diberilah, disini ada plastik gelip nikah warna ungu hijau, bungin dan merah ada soda kuih pekuat untuk menghitung waktu dan alat penghitung gunting benang jahit termometer dan selanjutnya penggaris dan yang terakhir disini saya menyediakan air yang saya isi di ember prosedur yang pertama kita ambil tanaman hidrilanya kita ukur kira-kira panjang tanaman 10 cm 10 cm seperti ini setelah itu kita ambil yang juga kita potong 10 cm seperti ini dan kemudian kita masukkan ke dalam corong ujung botol tadi setelah itu kita masukkan ke dalam gelas plastik kemudian kita beri air dengan botol seperti ini setelah itu kita mengujinya dengan di tempat gelap pertama kita ukur suhunya dengan menggunakan termometer setelah itu kita menghitung jumlah gelembung selama kurun kurang waktu 3 menit selanjutnya saya akan melakukan percobaan di tempat yang ada sinar mataharinya pertama-tama kita masukkan setengah sendok teh soda kue selalu kita aduk kemudian kita ukur berapa suhunya kemudian kita hitung jumlah gelembung selama waktu 3 menit setelah 3 menit kemudian kita menggunakan kertas jilid berwarna merah untuk menutupi bagian atasnya kemudian kita cek suhunya setelah itu kita hitung jumlah gelembung yang telah kita tutupi kertas jilid bernama rama merah selama 3 menit selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada kertas jilid yang berwarna hijau biru dan ungu selanjutnya disini saya akan melakukan percobaan kedua sebelum itu saya akan memperkenalkan alat dan bahan disini alat dan bahan ada binset kore lepe gelas betadine spirtus alkohol dan daun yang sudah dibungkus dengan aluminium poin selama seminggu air air 300 ml kaleng sebagai alat pembakaran dan disini ada gelas juga sebagai alat pembakaran selanjutnya saya akan membuka aluminium foil pada daun selanjutnya setelah dibuka kita akan merebus daun ini setelah sudah dibuka aluminium foil pada daun selanjutnya kita akan melakukan perbusan pada daun kita hidupkan terlebih dahulu apinya kita taruh kalengnya di atas kita tuangkan air sebanyak 300 ml kita masukkan daun kita tunggu selama 5 menit lalu kita siapkan alkoholnya sebanyak 50 ml kita tuangkan pada gelas setelah itu kita tiriskan daun pada air alkohol kemudian air alkohol yang berisi daun kita rebus selama hijang setelah itu kita angkat kemudian kita siapkan betadine sebanyak 10 tetes nah itu kita tiriskan daun ke cairan betadine dan sudah kita siapkan nah setelah ini kita akan mengamati perubahan pada daun ini di bawah dan mata hari dan mencatat hasil pratikum pada lembar laporan sekian terima kasih pratikum dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati